Intro Mahkamah Konstitusi resmi menolak gugatan usia calon kepala daerah atau calon gubernur di UU Pilkada dalam persidangan yang digelar pada selasa 20 Agustus. MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum. Keputusan tersebut menolak gugatan adik dari penggugat syarat usia capres-cawapres Alma Sabikiru yakni Arkan Wahyu Rea dan Aufa Lukmana Rea. Arkan sebelumnya menggugat agar syarat usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan calon terpilih. Sementara Aufa menggugat agar syarat usia calon kepala daerah dihitung saat masa pemungutan suara. Hakim Saldi Isra menjelaskan Norma Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.10 Garis Miring 2016 memang tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon. Namun dia mengatakan bahwa peraturan batas usia merupakan syarat pendaftaran sehingga wajib dipenuhi saat tahapan pendaftaran atau penetapan calon. Adapun syarat batas usia calon kepala daerah tetap berada di minimal 30 tahun saat penetapan sebagai calon kepala daerah. Keputusan MK yang menolak gugatan batas usia berpotensi menggagalkan majunya Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep pada gelaran Pilkada 2024. Pasalnya, Kaesang yang lahir pada 25 Desember 1994 masih berusia 29 tahun saat penetapan calon pada 22 September mendatang. Padahal, Kaesang sebelumnya telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Jawa Tengah mendampingi pensiunan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi. Terima kasih telah menonton!